Beli sesuatu gak pernah kesan itu ya? Ada den, orang yang seumur hidup gak pernah pegang uang 1 juta, ada. Ikut ya, simple-simple aja. Ide yang bagus itu justru... justru gak boleh jelimet. Yang jelimet itu adalah... Ada penelitian membuktikan kalau siapa berani tayang... Jangan pernah bertanya tentang Pancasila. Kan kejadian kemarinnya apa? Oke, hari ini luar biasa buat gue kedatangan tamu spesial! Mas Helmi Yahya! Spesial pake telur. Telurnya 2 lagi. Gue pengagu Mas Helmi. Mas Helmi, gue salut. Kalau bikin acara, kenapa selalu keren? Maksudnya, apa sih Mas? Yang Mas Helmi bahas di tim sehingga dapet embryo-embryo acara yang keren-keren. Kayak siapa berani dan banyak acara lainnya. Gue belajar dari Ibu Ani Sumadi. Ibu Ani juga kan bukan sekolahnya broadcast walaupun pernah di broadcast. Gue apalagi, saya kan lulusan STUN. Gak ada hubungan dengan industri kreatif. Tapi gue belajar dari Ibu Ani. Jadi intinya itu empati, Den. Empati. Jadi kita harus ngeramal seorang kreator harus tahu ini ditujukan ke siapa. Nah siapanya itu yang harus kita tebak. Seleranya apa, yang dia suka apa, yang dia gak suka apa. Itu dong yang kita sajikan. Jadi karena kita tahu kalau di dunia TV kan kita tahu dong. Penonton kita kan banyak ibu-ibu yang sekolahnya biasa lah, rendah, ya ke bawah. Terus gak lebih banyak yang apa, yang di rumah daripada yang kerja. Ya udah gue untuk mereka aja. Di sana saya gue kan gak ada yang canggih-canggih yang membuat orang berpikir. Pake bahasa Inggris, enggak lah. Jadi gue tuh yang sangat komunal lah. Karena gue tahu penonton Indonesia profilnya kayak gitu. Oh jadi memang ditujukan untuk mereka. Oh iya dong, iya dong. Jadi banyak sekali kreator gagal karena terlalu ego. Makin, jadi makin pinter seorang kreator, kadang-kadang kan makin gagal dia ini melahirkan satu karya yang populis. Oh, karena di otaknya udah ribet dulu. Iya dong, iya dong. Kan yang penulis lagu-lagu juga kan bukan sekolahnya mu musik. Lalu kita lihat Meli Guslo, sekolahnya apa sih? Iya kan? Gak ada hubungan dengan musik kan? Seorang Ariel, ya Noah gitu. Tapi dia kan dia tahu betul loh. Dia tahu banget apa yang disukain oleh penikmat musik. Kita bicara sekarang ada Ernest. Film apa aja yang nonton banyak. Karena dia paham betul yang dibutuhin orang itu siapa sih? Apa sih yang diputuhin orang? Jadi seorang kreator itu harus memperhitungkan itu. Nah ilmu ini gua dapat dari guru gua Ibu Ani Sumadi. Udah, empati. Kita harus paham, kita harus menjadi penikmat kita. Gak boleh sebaliknya. Wah, kalau menurut gua keren pasti orang suka. Itu menurut lu. Lu juga kan komedian. Lu pasti profiling dong siapa yang bakal nonton. Setuju, setuju. Sekolahnya apa, pendidikannya apa. Dan lu kan mainin materi itu dong. Bener. Menentukan jokap yang akan gua keluarin di sini. Lah iya dong. Itu sama ilmunya. Sama ilmunya. Makanya lah karya gua kayak siapa berani. Komunal kan? Semua orang bisa ikut. Itu gila sih siapa berani. Pernah kuna netra ikut. Pernah tukang salon ikut. Pernah segala macam ikut. Gua bikin tuh juga reality show gua kan untuk orang miskin. Karena gua tau banget. Banyak banget tuh. Bedah rumah. Bedah rumah. Uang kaget. Mika gratis. Just name it tuh. Ya mimpi ke lie. Tuh nama-nama acara itu udah pernah kalian tonton. Termehek-mehek. Ya karena kan ada tuh. Porsen tertentu. Kan itu bermain dengan emosi ya kan. Mainkan emosi orang. Pertemuan. Kan kalau di TV itu kan yang dibeli orang tuh lucu banget. Tacing banget. Tacing banget. Atau mengabulkan mimpi orang. Ya udah main di situ aja lah. Gak usah yang terlalu bikin. Dan jangan bikin orang mikir lah. Oke mimpi ke lie. Berarti kan itu banyak banget orang di luar yang pengen ketemu artis. Artis. Asal banyak banget orang nih yang kepengen jadi Denny. Jadi Rano Karno. Jadi Omai Rama ngerasain jadi selebriti. Walaupun sehari itu kayak apa sih. Oh jadi mereka yang punya muka mirip. Lu bisa jadi artis saat itu. Walaupun ada yang sengaja kadang dimirip-miripin gitu. Mukanya jauh dari Rano Karno dipakai tei lalat lah di sini gitu. Kadang-kadang ada yang kebalik. Ini kanan dipasangnya di kiri gitu. Lucu, lucu. Jadi gitu. Tapi kan kita memberikan sensasi itu. Dan itu banyak banget tuh. Kayak mimpi kali ya kan orang banyak pengen ketemu artis. Bener-bener. Sesimpel itu padahal. Sesimpel itu. Jadi kadang-kadang simple. Jadi ide itu tidak boleh jelimet. Makin jelimet makin dikit yang nonton. Ya karena teorinya harus gini risetnya. Oh uang kaget. Emang simple banget. Gue kasih 10 juta. Pokoknya segala mimpi lo untuk belanja apa yang dulu lo belanja aja. Wah. Oh jadi. Oh iya simple. Rumah kaget itu buat orang yang pengen beli sesuatu gak pernah kesan. Gak ada dan. Orang yang seumur hidup gak pernah pegang uang 1 juta. Ada. Itu yang kita profiling gitu. Kita profiling. Nah makanya desain gue yang paling kuat itu bedah rumah. Bertahan sampai sekarang. Udah ribuan rumah tuh. Jadi semua orang kepengen itu rumahnya bagus. Di renov. Dan itu. Tapi dia mimpi duit gak ada. Duit gak ada. Gak mungkin dalam mimpinya dia. Kita kabulin begitu tuh. Ya Allah. Wakbar. Sampai sujud syukur gitu. Kita pernah ya. Membuat rumah sekolah. Kita renov. Itu touchnya gak dapet tuh. Karena indirect. Kita pernah juga membedah surau. Itu indirect. Tapi kalau rumah. Dia tinggal disitu. Dia tidur disitu. Uh. Itu mah sesuatu banget. Begitu kuncinya ya. Simple-simple aja. Iya. Ide yang bagus itu justru. Justru gak boleh jelimet. Yang jelimet itu adalah eksekusi. Oh oke. Makanya orang banyak bilang. Ide bisa dicolong orang. Tetapi eksekusi gak bakal bisa dicolong orang. Ah berarti perpaduan itu tuh mas. Oh iya. Eksekusinya juga harus pas sehingga. Bukan harus pas. Itu yang komponen paling besar. Saya selalu ngomong. Ide itu 15-20 persen. Sisanya eksekusi. Kan lo tau juga. Banyak sekali ide kadang-kadang bagus. Diomongin bagus. Tapi di eksekusinya gak. Kan gak dapet. Tapi kadang-kadang idenya simple-simple aja. Iya. Tapi eksekusinya keren. Keren lah dia jadinya. Kayak lo mungkin bikin Bang Jali gitu. Lo kan kreator tuh. Simple lah. Gerakannya gitu. Dan semua orang gampang ditiru. Kenapa Bang Jali top? Karena orang nirunya gampang. Kenapa pucu-pucu top? Karena ditirunya gampang. Oke. Ya Bang Jali kan. Ya. Sembilan dari sepuluh orang bisa lah. Ya. Berarti sesimpel itu kita tau siapa yang mau kita bidik. Dan eksekusinya tepat. Mappingnya harus jelas. Sama lah. Denny kan jadi presenter. Kan tiap kali kita tanya kan. Siapa nih audiensnya? Yang mau datang siapa? Pejabatnya siapa? Yang nonton siapa? Sukunya apa? Oke. Nah tapi dari semua acara yang pernah Mas Helmy buat. Yang paling booming itu. Siapa berani? Siapa berani? Iya lah. Kan gue juga naik dari situ. Sebelumnya gue kan di belakang layar. Kalau gue muncul kan paling gue siaran NBA kan? Iya. Siaran basket. Itu dulu kecerahan. Masa muda gue dibahagiakan dengan Mas Helmy selalu nongkrong. Siapa berani? Nongol dengan idola-idola basket saat itu. Iya. Di NBA. Nah kalau acara yang paling booming itu siapa berani? Bahkan bener gak nih Mas? Gue mau nanya. Ada penelitian membuktikan. Kalau siapa berani tayang. Kemacetan lalu rintas berkurang. Berkurang? Oh iya ya? Iya kita disampingin orang. Jadi pada saat jam 8 itu ada yang ngirimin ke kita. Jadi itu traffic itu berkurang. Dulu orang ya. Secepatnya ke kantor. Atau ke kantor setelah siapa berani. Secepatnya ke kantor itu nonton siapa berani. Enggak kebayang Ben. Dan itu ditaruh di jam 8 pagi. Karena waktu itu Pak Andoko cuman kasihan sama gue. Gue dulu kan banyak sekali. Apa provide acara untuk Indosiar keren-keren. Kuis Joshua, main bersama Joshua. Kuis LG. Begitu gue sampein ini dia mungkin kasihan liat gue gitu. Ya udah deh. Dan yang bawain gue. Dan itu acara coba-coba untuk Ramadan. Awalnya coba-coba. Oh iya. Makanya ditaruh jam 8 pagi. Harus live 100 orang dan mogot. Bos, macetnya luar biasa. Dan ngumpulin penonton susah banget. Tapi kan rezeki gue dari situ. Dua hari sebelum tayang kan MC-nya gak ada. Gak ada MC-nya. Gak ada yang bisa. Niko udah bawa acara. Oh tadi bukan Mas Elmi? Bukan. Oh mau ditentuin buat orang presenter siapa nih? Iya iya iya. Tapi gak dapet. Dua hari sebelum tayang. Bos gak ada. Kata Pak Andoko lu aja nih. Bos percaya sama gue. Enggak sih cuman gak ada pilihan gitu. Tapi begitu gue dapet. Berkahnya disitu. Karena 10 tahun, 15 tahun gue ada kerjain televisi kan. 10 tahun bantu Bu Ani. Gue tau bagaimana seorang pembawa acara kuis seharusnya. Ya rezeki gue lah. Kadang-kadang cerita kan begitu. Kan banyak cerita. Ada orang nganterin ponakanya. Sepukunya casting. Yang kepilih malah dia gitu. Iya iya. Iya iya. Kayak si Ruben juga ceritanya gitu. Dulu kan yang artis dulu kan si Jordi. Iya kan banyak sekali cerita. Nah gue rejeki kayak gitu tuh. Nah waktu itu bertahan berapa lama Mas? Di Indonesia 5 tahun. Di RCTI 1 tahun. Terus di ANTV 5 tahun. Dan di TVRI walaupun gue bukan yang bawain. Hampir 2 tahun. Jarang itu acara TV. Dan sebentar lagi gue akan naikin di YouTube. Si dipin lagi? Iya offline dan online. Wow akan ada naikin. Ya versi YouTube. Iya versi YouTube. Bukan versi YouTube aja. Ada offline nya juga. Ya jadi karena gue liat tuh di YouTube kan belum ada ya acara kayak gitu tuh. Dan itu brand gue banget. Ini kita sedang siapin. Oke dan itu 100 orang tetap atau dikurangnya? Oh ribuan orang. Enggak gue gak ngebatasin lagi. Kukil. Ribuan orang. Tergantung ininya aja nanti. Nah dulu juga itu salah satu acara favorit saya. Karena kita juga sambil iseng-iseng sambil mikir Mas. Iya iya iya. Saya seneng banget acara-acara yang berbabau pengetahuan. Oh ini bener. Wah ternyata salah. Ini bener salah. Iya iya. Jadi dulu itu kita banyak hal tuh yang ditrobos oleh siapa berani. Dulu kan acara pagi itu kan acara buangan. Oh iya. Iya. Gak ada orang. Kalau ditaruh masih itu mati ya. Iya lah orang bilang yang nonton pembantu lah atau para pengangguran lah. Tapi begitu siapa berani disitu menjadi mahal itu. Menjadi. Itu jadi prime time pagi. Oh iya prime time. Ya bapak. Rating gue apa ya 13 dulu bayangin. Yang nonton banyak banget. Ya bayangin. Sampai jalanan kosong. Dulu kalau mau daftar jadi peserta siapa berani 2 tahun men. Baru bisa dipanggil. Oh iya iya iya. Mesin fact kita jebol. Dan peserta itu bisa keluar 100 juta loh Den. Untuk jadi peserta. Oh iya. Yang dari Kalimutan Timur. Dia naik pesawat. Dia beli kostum. Untuk ada 3 orang. Dia latihan, koreografi, nyewa hotel. Pulang kok serikan. Tapi dia suka banget. Seneng. Seneng banget. Dan apa ya. Ada kebinekaannya. Ada Yale. Semangat. Dulu kan seluruh acara TV tiba-tiba ada Yale. Untung nggak berita aja pakai Yale. Karena siapa berani. Kan ada trendsetter juga. Bener. Dan kita bisa membuktikan bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu bisa entertaining. Bisa juga menjadi sesuatu yang menghibur orang. Karena soalnya kan lucu-lucu. Mencengangkan orang gitu. Ya itu ada tim riset segala macam. Oh iya. Gue yang mimpin langsung. Sebagian soalnya gue yang bikin. Dan semua kalau ada tim yang buat kan saya harus baca. Itu gila tuh kalau kuis pemirsa itu. Kan saya bikinnya spontan tuh. Makanya saya tahu. Pada saat itu. Iya iya. Kalau dia Bandung. Tentang Bandung dari mana nih pak. Bandung. Yaudah gue. Tanya tentang dia. Karena kuis yang baik nih. Kuis yang baik. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Kuis itu harus disukain orang. Jadi kuis yang baik itu bukan yang membuat pesertanya bodoh. Tidak bisa menjawab. Orang akan lebih kagum kalau. Wih gila pintar banget. Oke. Iya. Jadi kita tidak boleh membuat penonton apa peserta kita bodoh. Terlihat bodoh ya. Terlihat bodoh. Oke. Ini kita harus tahu nih. Kita yang dia kira-kira jawab. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Jangan pernah bertanya tentang Pancasila. Karena? Kalau nggak bisa dijawab. Yang ternyata marah kita. Kan kejadian kemarin yang apa. Saskia Gotik. Ya 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 ya. Bukannya Saskia Gotik. Yang kemarin ada pemilihan apa Indonesia. Putri Indonesia atau Miss Indonesia. Itu mah nggak perlu ditanyain. Orang kalau di depan kamera kan bisa lupa. Bisa grogi. Ya bisa grogi. Apa kalau nggak hafal kita lantas mengatakan dia kurang Pancasila. Tidak pak. Tidak. Kita Indonesia Raya. Hafal mati. Pada suatu saat. Begitu on the spot. Bisa lupa. Dan orang marah gitu. Yaudah jangan ditanyain. Saya waktu pengalaman dengan Ibu Ani lebih lucu lagi. Kenapa tuh Mas? Pesertanya. Lu kan dulu calon guru ya kan? Hmm. Kita kalau guru. Kita. Gua kalau peserta gua siapa berani. Kalau guru gua udah pusing. Haa. Pertama. Mereka itu mau terlihat pintar. Pintar. Ngoce. Terus. Dikomentarin gitu. Nomor dua. Dia nggak boleh nggak bisa jawab. Dulu jaman Bu Ani kita bertanya tentang. Danau-danau yang ada di Sulawesi. Dan dia nggak bisa jawab. Penonton marah. Gila gurunya nggak bisa jawab. Aduh. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai pembuat acara quiz tuh tau tuh yang gitu-gitu. Hmm. Dan saya research. Saya mau penonton saya tuh bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Seorang kreator pembuat quiz yang baru. Kadang-kadang dia kadang-kadang mau terlihat pintar nih. Hmm. Dia seneng banget. Kalau pesertanya nggak bisa jawab. Ini kalau ngajar nih dosen killer nih kan. Gitu. Wah dia seneng banget. Itu nggak bisa. Hmm oke. Jadi misalnya. Yang dikenang orang. Apakah peserta yang nggak bisa jawab. Apakah peserta yang nembus 500 juta. 500 juta. Benar. Yang dulu ada penjual koran. Benar. Ya gitu loh. Oke. Jadi menurut saya. Nah itu ada ilmunya tuh. Jadi kalau buat soal. Buatlah soal yang bisa dijawab orang. Oke. Ini Mas Elmi dari cara ngomong. Pengetahuan. Keren banget. Bahkan beasiswa. Sering dapet beasiswa. Ya. Bagaimana sih orang tua Mas Elmi ngedidik Mas Elmi dulu? Karena hidup gue susah. Hidup gue susah. Pernah susah juga Mas? Banget lah susahnya. Kan saya. Bapak saya kan berdagang kaki lima lah. Kan kita bilang dulu. Satu telur dibagi lima. Bagi enam mah biasa. Kakak gue Tanto Wiaya. Dominan banget. Dia selalu dapet bagian yang paling gede gitu. Karena kakak. Iya. Karena kakak. Dan karena dia dominan banget. Jadi. Ya mau gak mau lah. Yang jadi. Papa gak jadi keras Mas? Oh keras banget. Keras banget. Lebih dari militer. Wow. Gak ada tuh yang namanya dimanja-manjain. Gak ada. Sehingga saya sama Tanto itu self motivated. Termotivasi sendiri. Kalau gue mau lebih. Nyaman hidup gue dari bapak gue. Saya harus bekerja lebih-lebih dari siapapun. Karena kan kita di belakang. Saya sekolah dengan anak gubernur. Anak wali kota. Anak direktur BUMN. Yang dilihat orang apa? Iya kan. Jempol kita nongol. Iya kan. Punya motor aja kagak. Mereka punya mobil. Gue kan gak deh. Kita dulu naksir cewek. Kan gue selalu bilang. 15 kali nembak. 18 kali ditolak. Iya kan. Bajunya gak mewah gitu. Jadi ya udah lah. Kita belajar aja. Tinggal pinter yang bisa. Tinggal pinter yang bisa. Yang kita bisa. Mungkin kita capai. Dan gratis. Gue tinggal ke perusahaan gitu baca. Kita tinggal belajar. Tinggal belajar. Bisa dapet gitu. Kalau harta kan lama. Nama. Mereka udah punya dari bapak aja. Iya lah. Jadi itu yang akhirnya. Wah kita belajar. Saya belajar. Sekeras apa Mas Papa? Marahin telat bangun. Semuanya. Apalagi agama. Apa harus belajar. Sholat subuh gitu. Kalau kita gak bangun. Kena tendang tuh. Bangun bangun bangun. Kita kan dulu tidur. Ngampar tuh di luar. Bangun bangun bangun. Ditendang. Disiram gitu. Wah bapak saya tuh. Didik agamanya kenceng banget. Gak boleh nyolong. Jujur. Bapak saya kan Kiai. Oke. Itu yang sekarang membekas disayama Tanto. Jadi kita punya karakter lah. Ya kan. Fighter gitu. Oh itu. Itu gak pernah Den. Minta duit itu. Mau beli apa untuk sekolah itu. Langsung gak pernah. Besok ya. Selalu dia besok. Seneng banget. Padahal duit ada? Ada mungkin. Apa ya misinya? Supaya dia tahu bahwa duit itu gak gampang. Yang paling sedih. Saya ketuosis. Satu hari saya bikin study tour dong ke Jawa. Oke. Gua daerahin semua. Di segala macam udah semua. Apa. Penghinapannya udah. Gua gak berangkan. Bapak gua gak mau ngasih biayanya. Pak. Gua kan yang mimpin nih. Ya bapak gak punya duit. Nanti kamu kencingin tuh Jakarta. Omongan dia. Keren sih. Ya cuman kita sakit. Dan itu beneran gak berangkat mas? Enggak. Nangis lah kita. Madulah. Tapi itu yang kadang-kadang akhirnya apa ya. Terbukti waktu gua pelajar teladan. Dikirim dari Palembang. Naik pesawat. Tuh kan kata bapak gua. Kan bisa lu naik pesawat dibayarin orang. Gila ya. Wah itu. Itu membekas banget. Itu membekas banget. Jadi. Di. Bapak gua itu. Pokoknya gak ada yang gampang. Jadi kalo lu mau. Harus. Harus. Cari sendiri. Alhamdulillah lu. Tantowi. Saya. Itu waktu SMA. Kita motor itu beli sendiri. Wow. Tantowi dari ngajar bahasa Inggris. Kalo gua itu dulu menang. Kejuaran apapun gua menang. Baca puisi menang. Cepat tepat gua juara. Gua dapet beasiswa double tuh. Beasiswa gua double. Gua dapet dari. Super Smart. Dapet juga dari Dibut. Terus gua. Waktu tamat. Tamat SMA. Saya ke Jawa. Saya diterima di IPB. Perintis 2 tanpa tes. Kan saya pelajar keladar. Tapi gua disitu gak nyaman. Gua cari sekolah dimana gua tingkat 2 udah bisa dibayar. Gua pindah ke STAN. Gua dibayar di STAN. Terus gua dapet S2 nya itu dibayarin lagi oleh negara. Makanya. Saya bilang aduh lah. Kalo gua Indonesia mah saya NKRI banget lah. Walaupun ada yang gua bilang. Waktu gua tampil Dedi ini kok. Belain Cina banget. Amerika banget. Tidak. Kita cuma minta belajar. Kita harus banyak belajar. Dari bangsa lain. Yang bagus-bagus kita tiru dong. Setuju. Saya tuh sangat NKRI banget. Karena saya tau bahwa. Wuh banyak banget. Saya dari SD kan gratis. Kan beasiswa terus. SD. SMP. SMA. Kuliah gitu. Gimana papa ngarahin Mas Helmy untuk belajar. Enggak pernah juga disuruh. Oh berarti emang udah kesadaran. Karena sadar. Wih sadar. Kita ngeliat lah. Bapak gua susah. Hidupnya numpang. Cuman pintar dan hebat bisa disini bisa berubah semua. Iya berubah. Tapi dia paksa kita. SD saya. SMP kelas 1 umur gua 12 tahun dipaksa. Kamu berdua Tantowi Helmy harus bisa bahasa Inggris. Bapak saya Kiai. Kakak saya di atas tiga orang ilmu agama semua tuh. Ada PGA. Kakak gua nomor dua yang laki sekolah PGA tuh. Apa pendidikan guru agama itu. Saya dipaksa Matanto itu harus kursus bahasa Inggris. 8 kilo dan berangkat bolak-balik 16 kilo. Umur 12 tahun. Tiga kali. Jangan kaki dong. Jangan kaki. Pokoknya. Bapak gua itu jago aja bahasa Arab. Jadi dia pernah ke Singapura diajak orang untuk beli mobil bekas di Singapura. Dibawa ke Palembang dibenerin dijual. Fiat. Perfect. Zaman itu. Tapi waktu itu dia ngeliat ada temennya kecopetan. Gak bisa teriak. Karena gak ngerti bahasa Inggris. Sesimpel itu. Dia pulang aja. Lu berdua harus bisa bahasa Inggris ya. Zaman kayak bapak tuh. Karena ngeliat temennya dicopet gak bisa minta tolong. Gak bisa tolong. Dia teriaknya bahasa Arab. Mana ada orang ngerti. Di luar negeri. Lu harus bisa bahasa Inggris. Dia paksalah. Tapi Tanto kan akhirnya bisa menjadi guru bahasa Inggris. Gua juga sempet guru ya kan. Dan itu yang mengantarkan dia jadi dubes. Wah bahasa Inggrisnya kayak air. Orang pikir. Tanto itu dipikir. Anaknya diploma. Mana ada kita. Bapak kita pedagang kaki lima. Di Palembang. Helmy kecil sama Tanto kecil. Sering berantem. Berantem tiap hari. Tiap hari berantem. Gak ada hari tanpa berantem. Kan Tanto ngaku. Gua kan kalau berantem pukul-pukulan kalah. Badan kita lebih kecil. Gua gulet. Gua pernah gigit tuh disininya tuh. Masih ada cap gigi gua di betisnya Tantami. Dia kesel banget. Iya pokoknya. Dia kesel banget. Tapi kan itu yang seperti di konten gua. Mending kan waktu kecil kita berantem tiap hari daripada udah tua. Berantemnya kan. Gua sama Tanto tuh sangat saling support lah. Kita saling support. Setuju. Saling mengagumin. Saling belajar. Nah gini nih. Saya mau tanya mas ya. Dulu susah dipaksa apa-apa sama orang tua. Sekarang alhamdulillah rezeki cukup banyak. Apakah menerapkan itu juga ke anak? Susah lah ya. Susah lah. Nah saya juga gitu mas. Susah lah. Kalau saya kan anaknya Kyaji Yahya Matusin. Kalau ini kan anak gua anaknya Helmy Yahya. Iya dah. Tapi saya juga gini. Iya susah. Dulu saya kerja keras. Biar saya bisa dapetin apa yang saya mau. Saya bisa dapetin. Gak bisa kan. Kita modelnya kayak gitu loh. Gua didiri gak bisa lah. Jaman udah berubah lah. Nah saya ke anak saya juga gitu mas. Saya mikir. Masa sih anak gua harus gini. Nah tapi kalau gak kita gitu. Takutnya mentalnya lemah mas. Iya iya iya. Tentangan kita sama-sama lah. Lu jangan ngeluh sama gua aja gitu. Iya saya mikir gitu. Alah gua apa-apa pengen apa-apa. Gua kasih pengen apa-apa. Gua kasih takut. Itu gua takut nanti gua tua. Dia mentalnya sekaya gue gitu. Ya itulah apakannya. Gua untung istri gua itu sangat-sangat strict orangnya. Diajarin, dimotivasi. Gak gampang lah. Tapi ya ada-ada bedalah ya. Setiap zaman kan punya caranya sendiri-sendiri kan. Iya iya iya. Iya tapi kita ajarin agama ya kan. Disiplin. Alhamdulillah anak gua tiga kan udah mulai jadi lah ya. Tinggal satu aja yang jadi tanggungan beneran. Karena gua yang nomor tiga kan barusan diselesai UPH gitu. Nilainya bagus. Udah punya bisnis. Dia udah jualan macam-macam. Udah puluhan juta lah dia penghasilan sebulan. Jadi menurut gua sih almost oke lah gitu. Dan dia punya apa ya. Punya mimpi yang bagus banget. Dia punya pergaulan. Pernah di Jerman satu tahun. Itu mempengaruhi dia cara berpikir. Ya nomor satu ya udah ikut gua. Nomor dua udah kerja. Jadi ya udahlah memang gak gampang untuk. Kan tidak akan pernah menjadi ada Denny Cagur kedua. Anak kita pun gak bisa. Iya iya. Tapi kan kita gak bisa meragukan. Dia mungkin akan punya kesuksesan sendiri. Kesuksesan itu kan macam-macam. Gak cuman pencapaian dalam harta kan. Iya iya iya. Ada orang yang kaya banget tapi kan tidak happy hidupnya. Jadi ya sudah lah. Dan saya tidak pernah memaksa. Memaksa lu harus jadi kaya papa ya. Jadi akuntan kaya papa. Hal papanya aja gak setia jadi akuntan ya. Gak ada macam-macam. Dia ada macam-macam. Larinya ke seni semua. Oke anak-anak bidanya beda banget semua. Beda-beda banget semua. Dan saya gak pernah memaksain. Anak saya nomor satu sekolahnya London School. Tetapi jadi chef. Itu si Randy tuh. Pernah jadi chef di Austin di Texas. Baru pulang. Udah lah lu urusin papa aja daripada ngurusin bapak orang. Anak saya nomor dua. Adalah videographer yang sangat top. Dulu pernah kerja di males banget.com. Yang Christian Sugiono jadi cheap kreatifnya. Anak saya nomor tiga desain grafis. Kuat banget. Bikin logo. Bikin mural. Anak saya nomor empat tuh lagi gila K-pop. Ya kan. Kemana-mana dia joget. Sedikit anak sekarang kan gitu ya. Udah biarin. Kita kan juga gak pernah tahu nanti dia landingnya dimana kan. Yang penting dia sekolah setinggi mungkin. Nah. Kan kadang-kadang gak ada hubungan antara pendidikan ini. Ikip kan jadi begini. Ini akuntan jadi begini. Anak gua nomor empat itu Azura lucu tuh Den. Pada satu hari dia bilang mamanya, Mam, aku ini aja mam. Aku berhenti aja sekolah. Masih SD tuh. Kelas enam. Kenapa? Mau jadi apa kamu? Enggak sekolah. Mau jadi youtuber. Itu salah aja lu juga tuh. Penginspirasi anak gua. Iya, iya, iya. Dan ternyata banyak ya anak-anak yang sekarang pengen jadi youtuber. Ya youtuber itu kan everybody can do. Siapa pun. Siapa bilang celebrity bisa menjadi youtuber sukses. Enggak semuanya kan. Cukup banyak juga celebrity yang gede banget namanya. Tapi begitu main youtube kan gak bisa. Dan sebaliknya banyak orang yang gak dikenal sebelumnya. Iya kan dari kampung. Ada anak kecil yang punya subscriber 3,4. Iya kan. Ada yang di. Kita lihat dekor ya kemarin. Ada orang yang cuman cewek. Cuman kontennya cuman makan mie. Gitu doang. 7 juta loh subscribernya gitu. Jadi semua bisa gitu. Jadi menurut saya sih ya udahlah. Yang penting anak-anak sekolah lah. Nanti mau jadi apa. Yang penting gak korup. Iya kan. Moralnya kita jaga gitu. Itu adalah. Oke. Nama saya ini juga punya channel juga. Nama channelnya apa mas? Helmi Yahya Bicara. Helmi Yahya Bicara. Unik banget dari namanya. Berarti banyak ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Oh iya. Apa sih yang mas saya sharing di channel? Kita cuman brandnya cuman tiga tuh. DNA nya. Inspirasi, edukasi, dan informasi. Itu aja tuh. Dan personal brandingnya kan gua banget. Saya kan mainnya di situ tuh. Acara-acara saya. Memberikan inspirasi. Memberikan edukasi dengan kuis-kuis. Ya saya mainnya di situ. Ternyata ada pasarnya tuh. Enggak gede sih. Ya saya kan baru menuju 350 ribu nih. Belum 4 bulan tapi. Belum 4 bulan. Ya jadi menurut saya sih ya udahlah. Kan saya kan gak mungkin jadi Denny. Gak mungkin jadi raja apa Sultan Andara. Sekala macam ya dengan punya mainan sendiri. Karena marketnya kan besar banget. Ada yang senang dihibur. Ada yang senang dengan prank. Ada yang senang dengan komedi. Ada yang senang dengan pertualangan. Saya mainnya di situ tuh. Saya motivasi. Saya kan public speaker. Kadang-kadang saya ngomong sendiri. Itu yang saya sebut dengan monolog. Lumayan tuh. Ada yang nonton 300 ribu. Ada yang nonton 100 ribu. Itu banyak hal yang dibahas di situ. Banyak. Ya tip-tip sukses lah. Berarti nge-youtube tuh seru mas. Berarti sekarang kegiatan mas Yami tuh nge-youtube aja. Iya. Youtuber. Menjadi kakek dari berapa cucu? Tiga. Tiga cucu. Seru mas. Jadi punya cucu seru? Oh seru banget lah. Lu nanti ngerasain lah. Lucu. Dia gak adanya kita marah-marah. Bener gak sih orang lebih sayang ke cucu daripada anak? Kayaknya iya. Kita dikencingin anak mungkin anggap marah. Dikencingin cucu ketawa gitu. Beda lah. Kayak apa ya? Accomplish gitu. Oh akhirnya kita punya keturunan gitu. Iya lah. Cuman lucu banget lah. Ada tiga cucu ya? Itu tiga cucu. Dua cowok satu cewek. Siap. Kalau mereka weekend gak ke rumah aja gue ada uring-uringan tuh. Eh ke opa lah sini gitu. Oh berarti pantesan emang gue sering nanyain anak gue. Makanya lucu. Cep buruan loh. Iya. Anak gue untuk punya anak. Temen-temen gue udah pernah punya anak. Mas Parto udah punya cucu. Bang Aju udah punya cucu. Anak gue baru kelas 5S deh. Oke. Thank you Mas Helmy udah sering-sering ngobrol sama kita. Kapan-kapan saya mau main ke tempat-tempat Mas Helmy. Oh siap. Siap. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Mas Helmy. Helmy Yahya Bicara. Oke. Thank you. Bye bye. Thank you Dan. See ya. Bye bye. Bye bye.